Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bandung TV Apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Chris Hanti Hadir menghampiri anda Dalam program dialog khusus Saya keluar dari studio Dan senang sekali saya diundang di Kawasan gedung sate dan dialog Khusus kali ini sangat spesial Karena sudah hadir satu narasumber Yang pastinya anda sudah kenal Saya perkenalkan kepada anda Pemirsa Bandung TV Saya Sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Waalaikumsalam Sehat Pak? Alhamdulillah Puasannya lancar? Insya Allah lancar Dan kami akan membahas mengenai Tema yang sangat menarik yaitu Berkenaan dengan safari Ramadan Dan persiapan idul fitri Sedang menghitung hari Kita menuju hari raya idul fitri Tentunya persiapan-persiapan Sudah sangat dimatangkan Oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Anda yang memudik Bagaimana infrastruktur yang sudah disiapkan Dan apa saja program yang sudah dilaksanakan Oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Kita akan membahasnya Dan kali ini Pak Wakil Gubernur Bapak Uru Zanul Ulum Akan membahasnya secara tuntas untuk anda Jadi anda pemirsa warga Jawa Barat Jangan khawatir untuk mendapatkan kenyamanan Dan juga keamanan Untuk anda yang melakukan perjalanan mudik Pak Wagup Ini kita menghitung hari Menuju hari raya idul fitri Tentunya pemerintah Provinsi Jawa Barat Sudah banyak melakukan persiapan Di antaranya yang harus kita ingatkan kembali adalah Slogan moto yang dianut oleh Provinsi Jawa Barat adalah Juara lahir batin Sekedar mengingatkan kembali pemirsa Bandung TV Untuk berbagai program yang memang berkaitan dengan slogan tersebut Seperti apa gambarannya sampai dengan hari ini Pak? Yang pertama Kita sedikit menyampaikan tentang visi-visi Jawa Barat Yaitu tagline-nya Jabar juara lahir dan batin Inovatif dan kolaboratif Kenapa harus juara dunia dan akhirat Lahir dan batin Biar sempurna Iya Dalam lagu Indonesia Raya Ada kata-kata Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Bangunlah lahirnya Bangunlah batinnya Bangunlah duniawinya Bangunlah ukrawinya Jadi ini adalah sebuah harapan kami Bahwa Jawa Barat juara lahir dan batin Kemudian juga Dengan cara apa? Yaitu dengan jarak kolaborasi Antara pemerintah daerah Dengan pemerintah yang ada di kota Kabupaten Bersama elemen masyarakat Bersama komunitas masyarakat Dan seluruh lapisan masyarakat Jadi visi-visi yang dibawa oleh kami Bukan visi-visi pribadi Kang Emil Bukan visi-visi pribadi saya Tapi ini adalah visi-visi masyarakat Jawa Barat Begitu juga ego Yang akan dibawa Bukan ego kami Ego kami akan dikebelakangkan Tapi ego masyarakat yang akan dibawa Dan diperjuangkan Menuju jabar juara lahiran mati Dengan jalan kolaboratif Kebersamaan Jangan sampai pemerintah kota Kabupaten Ke kiri programnya Pemerintah provinsi ke kanan Atau tengah hiji Jadi tidak ada kekuatan Tapi kalau kolaboratif Misalnya provinsi memiliki kekuatan 50% Kota Kabupaten memiliki 50% Disatukan jadi 10% Kuatlah program masyarakat yang untung Jadi bersinergi ya Pak ya Pemerintah sudah inovatif Jadi harus ada inovasi-inovasi Perubahan-perubahan Ke arah yang lebih baik Dengan menonton lah Ya seperti Yang kita lakukan hari ini Tentang digitalisasi Program-program yang ada di desa Kemudian juga Adanya Program-program Tentang Pemberdayaan masyarakat Yang harus berbeda dengan Pemberdayaan masyarakat sebelumnya Kemudian masalah pendidikan Yang harus berbeda Lebih baik lagi dengan Pemerintahan atau Program pendidikan yang lain Seperti itu yang kami lakukan Saat ini kita sedang Menjalankan ibadah puasa Tentunya Kebutuhan masyarakat Selain tadi Keamanan dan kenyamanan Yang paling utama adalah Komoditas serta logistiknya Pak Di awal Ramadan Kita mendapati informasi bahwa Harga bawang putih Luar biasa Kenaikannya Pasti harus ada peran pemerintah Untuk bisa mengembalikan Harga tersebut Kembali ke normal Dan monitoring harga Ke pasar-pasar tradisional Yang ada di Jawa Barat Sudah dilakukan Pak Kami Di bulan puasa ini Memanfaatkan momentum Untuk kegiatan Safari Ramadan Sekalipun kegiatan ini adalah Kegiatan yang rutin Dipelaksanakan oleh Setiap pemerintahan Jadi kami meneruskan Dalam Safari Ramadan ini adalah Kami membangun Komunikasi dengan Para kepala daerah Menyampaikan program kami Dan apa yang diharapkan oleh Pemerintah daerah Sampai kepada kami Jadi komunikasinya sempurna Termasuk kami menanyakan Tentang kesiapan Dalam menjelang Idul Fitri ini Kesiapan tentang pangan Kesiapan tentang keamanan Dan juga sarana Dan prasarana yang lain Seluruh kepala daerah Yang saya datangin Yang saya tanya Tentang kesiapan yang tadi Semuanya menyatakan Siap Insya Allah Pangan aman Kondusivitas Insya Allah terjamin Dan juga Sarana dan prasarana Dimaksimalkan Untuk sempurna Tetapi memang Tidak bisa mampu Memenuhi Kebutuhan Masyarakat semua Dalam sarana Dan prasarana Minimal Ada peningkatan Ada progres Dari tahun kemarin Dalam memenuhi Sarana dan prasarana Menunjang Idul Fitri Lebaran Masyarakat yang ada Di Jawa Barat ini Bisa terpenuhi ya Pak ya Iya Untuk operasi pasar sendiri Pak Operasi pasar sudah dilakukan Beberapa kali oleh Pemerintah daerah Dengan harga yang Diminimalisir Dan juga Dihitung Sesuai dengan Kemampuan daerah Jadi kami sudah melakukan Operasi pasar Tetapi Operasi pasar ini Bisa ada dampak yang positif Kalau juga Dibarengin oleh Kegiatan-kegiatan Operasi pasar Oleh pemerintah daerah Oleh wali kota Oleh Pak Bupati Juga harus melakukan itu Karena kalau hanya Oleh kami yang dilakukan Kecil Dampak Tidak menyeluruh Tidak menyeluruh Tidak oleh semua Insya Allah Seperti itu Berarti PR masih belum selesai ya Pak Karena Sebentar lagi Kita idul Fitri PR yang paling besar Selain Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berhasil mengendalikan harga Tentunya Kita punya tantangan Untuk kenyamanan Para pemudik nih Pak Dan kabarnya Secara nasional Kita punya data 18 juta Masyarakat Indonesia Akan melakukan mudik Dan 3,7 juta Ini adalah Di Provinsi Jawa Barat Nah seperti apa Persiapannya Kami akan membahas Topik tersebut Setelah jeda Pemirsa Barang TV Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program dialog khusus Dan Anda Bisa mengakses siaran kami Melalui UCTV Indie Home Ataupun Transvision Dan kami hadir di channel 38UHF Masih bersama Dengan Pak Wakil Gubernur Jawa Barat Membahas mengenai Safari Ramadan Serta kesiapan mudik Dan juga balik Di lebaran tahun ini Safari Ramadan Tentu sudah diselenggarakan Karena kita Hampir meningkati Hari Idul Fitri Kita coba review Sejenak Bagaimana kegiatan Safari Ramadan ini Bisa terlaksana Di Jawa Barat Bapak Kegiatan Safari Ramadan Selama bulan Ramadan ini Tentunya beragam ya Pak ya Dan tentunya dilakukan di beragam daerah Di Provinsi Jawa Barat Bentuk kegiatannya seperti apa saja Pak? Bentuk kegiatan Safari Ramadan adalah Biasa Kita datang ke daerah Kemudian Di daerah tersebut Sudah berkumpul Beberapa elemen masyarakat Termasuk tokoh Ada Pak Bupati Ataupun Wali Kota Ataupun Wakilnya Kemudian ASN Di lingkungan Pemkap dan Pemkot Tua MUI Kemudian juga Ormas Islam Dan Masyarakat lainnya Kemudian juga Kegiatan ini Di samping Kami menyampaikan program Dan juga mendengar usulan Daripada para kepala daerah Juga ada bantuan Kepada masyarakat Satu yatim piatu Oke Satu kecamatan Satu kabupaten Atau kota itu Kita ngasih 50 orang 50 orang Dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk uang Kemudian Ikro Dan kantong anak sekolah Apa itu Pak? Kantong anak sekolah Kantong Rangsel Oh Rangsel Oke Kemudian juga Saya ngasih untuk Santir Salafiah 50 orang Eh 10 orang Kenapa Santir Salafiah Kami perhatikan Karena Santir Salafiah ini Santirnya Tidak ada yang Memperhatikan Secara pemerintahan Oke Karena Santir Salafiah Bukan murid Sanawiah Dan juga bukan murid SD Kalau Sanawiah Ada yang perhatikan Yaitu Kementerian Agama Lewat BOS Kemudian Kalau anak SM PSMA Ada yang perhatikan Menteri Pendidikan Lewat BOS juga Kalau Santir Salafiah Yang ngajik kitab Tijan Sapina Jurmiah Yang tidak Masuk ke Sanawiah Dan ke SMP Tidak ada yang perhatikan Maka kami mencoba Pemerintah Provinsi Memperhatikan mereka Sekalipun Tidak terlalu besar Tapi minim Ada perhatian Yang kedua Juga kepada Para ta'amir mesjid Tidak banyak sih Paling 10 orang Setiap kelompatan kota Jadi mereka yang Biasa ngurus mesjid Pembersih Ada Dan yang lainnya Kita bantu Kemudian Kemudian Ada tausia Tausia singkat Dari Kiai Bergantian Kiai Kemudian Juga Kadang-kadang Melihat Apa yang Harus dilihat Oleh Pak Bupati Dan oleh kota Pak tolong dilihat ini Pak tolong dilihat ini Tolong dilihat jalan Seperti ini Intinya Kegiatan kali ini Adalah Membangun Kebersamaan Antara pemerintah Provinsi Dengan para Kepala daerah Yang ada Dan masyarakat Di berbagai Daerah kota sejauh barat Elemen masyarakatnya Semua Tersentuh Alhamdulillah Mereka hadir Mereka juga kelihatan Antusias Saya juga Terima kasih Sekali Kepada para wali kota Dan Pak Bupati Yang sudah Menerima kami Dan juga Memfasilitasi Kami Untuk berselaturami Dengan masyarakat Yang ada Di daerah Yang Bapak pimpin Pertunuhan Para kepala daerah Di lapangan Pak Wagup Bertemu Dengan banyak orang Pasti juga Mendengar Banyak curhatan Mereka Di lapangan Ada yang menarik Tidak Pak Pada saat Pelaksanaan Safari Ramadhan Banyak ya Yang menarik Bagi kami Di saat curhat Ke daerah Adalah Bertanya Pak U Mana Kang Emil Kok gak sama Kang Emil Sementara kan di daerah Ada Bupati dan Wakil Ada wakil Koko dan Kang Emil Saya katakan Kami kan dibagi tugas Karena Jawa Barat banyak Wilayahnya lewas Pemerintahnya banyak Kabupaten dan kota Maka kami bagi tugas Ke daerah Kabupaten Anu Saya ke batin ini Seperti itu Biar semuanya ter cover ya Pak Ya ter cover Alhamdulillah Oke Itu tadi kegiatan Safari Ramadhan Yang sudah diselenggarakan Selama bulan Ramadhan Di tahun ini Tentunya Besar manfaat Supaya bantuan-bantuannya Tersalurkan kepada Sasaran yang tepat ya Pak Dan kita harapkan Nanti di tahun depan Jumlah yang 50 Jadi meningkat 100 Ya Pak Yang 10 Ini kan yang diberikan Dari Bajda ya Jadi Bajda Sampai kecacauan Terima kasih kepada Bajda Provinsi Jawa Barat Yang telah membantu Untuk memberikan Bantuan kepada Yang di saat kegiatan kami Oke Dan tentunya Ini merupakan Kegembiraan kita juga Sebagai Warga Provinsi Jawa Barat Yang memiliki Wagup seperti Pak U Yang ternyata Bukan hanya Yang di atas-atasnya saja Yang diperhatikan Yang di permukaan ya Pak ya Tapi juga Menyentuh tadi 10 orang Dari siswa Apa tadi Pak? Santri Salafiah Santri Salafiah Oke Dan ini juga menarik Ternyata Ada Ada Program baru Yang menyentuh mereka Pemirsa Dan juga Yang juga perlu disampaikan Kita kan sekarang Sedang bikin Perda Pesantren Atau namanya Perda pendidikan Agama dan keagamaan Sebagaimana yang Disampaikan Isyat Kang Emil Dan saya kampanye Akan bikin Perda pesantren Cuma judulnya Kalau yang semangat Perda pesantren Tapi judulnya sekarang Bukan perda pesantren Tapi perda pendidikan Keagamaan Perda pendidikan Keagamaan Di sini Bukan hanya Islam Tapi non muslim pun Masuk Lima agama Yang diakui negara Bukan pendidikan Agama Islam Tapi pada keagamaan Sekarang sudah masuk Ke DPRD Sudah kami sampaikan Beberapa minggu kemarin Ke belakang Insya Allah mungkin dibahas Apakah ini Tidak bertolak belakang Dengan Kementerian Agama Kami sudah konsultasi Dengan pihak Pendagri Jadi sebelum kami Masukkan Drap Keagamaan Konsultasi dulu Kependagri Memberikan lampu hijau Silahkan Karena ada Hal-hal yang memang Bisa diatur oleh Pemerintah daerah Jadi Tidak bertabrakan ya Pak Tidak bertabrakan Jadi Nanti kalau Pernah ini sudah selesai Para pengelola Lembaga Keagamaan Bisa dapat Perhatian dari kami Tanpa Memberikan Bantuan Tanpa memberikan Proposal Ataupun Tanpa kedekatan Karena kalau sekarang Mohon maaf Mereka yang memberikan Proposal aja Yang dapat Bantuan dari Pemerintah Provinsi Artinya mereka Yang melek Mereka yang gaul Kalau ajingan yang di kampung Ajingan yang tidak dikenal Dan tidak Ada informasi Yang kepada mereka Mereka tidak akan Dapat bantuan Karena tidak memberikan Proposal Ataupun mereka yang Tidak kenal dengan Pak Gubernur Tidak kenal dengan Pak Bupati Tidak akan mendapatkan Mereka itu dengan Lahirnya perda ini Mau kenal Mau tidak Ke Pak Gubernur Mau ngasih proposal Mau tidak Kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat Karena sudah ada perda Akan dapat Secara rutin Kalau sekarang Dari Hibah dan Bansos Tidak bisa tiap tahun Tahun ini dapat Tahun depan ga Karena tidak bisa Berterut-turut Tapi kalau ini Kena bukan Hibah Bukan Bansos Tapi program yang Regular Jadi bisa Tiap tahun mendapatkan Jadi yang Pak Akan aja kepada Para Kiai dan para ulama Ini segera Selesai Biar kami ada Kode rekening Di APBD Provinsi Nomun Kelatur Tentang pendidikan Keagamaan ini Sehingga kami bisa Menganggarkan Untuk disalurkan Kepada para Kiai dan Para ulama Yang proaktif sekarang Pemerintah Provinsinya ya Pak Ya Karena kami mungkin Kang Emil juga Orang pesantren Kakeknya Pesukiai Saya juga Berada di sana Dan saya merasakan Jadi saya berpikir Untuk itu Ini yang menjadi Salah satu PR Yang harus segera Diselesaikan Berkaitan dengan Perda Pendidikan Keagamaan Dan pemirsa PR selanjutnya Yang harus segera Diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Adalah Berkaitan dengan Kesiapan Jelang Mudik Dan balik Lebaran Tahun ini Dan ini Merupakan salah satu PR yang terlihat Langsung ya Pak Oleh masyarakat Karena 3,7 Jutanya Adalah warga Masyarakat Jawa Barat Dan ini Didominasi oleh Masyarakat Kota Bandung ya Pak ya Ya Oke Bagaimana kesiapannya Dan program-program Apa saja yang sudah Diagendakan Direncanakan Untuk Tahun ini Jadi begini Sebagaimana yang Saya sampaikan tadi Kita itu harus Inovatif Jadi ada perubahan-perubahan Karena lebih baik Nah untuk inovatif Dalam rangka Menjelang Libur Idul Fitri 2019 ini Kami mengadakan 3 program Melaunching Kalau bahasa satri Tama Memaklumat Mempermakluman Ada 3 program Yang akan Kami lakukan Dan sudah dilakukan Yang pertama Adalah Adanya Apa Mobil Untuk Budik Gratis Kalau ini Sebelumnya juga Sudah dilakukan Pemerintahan Kang Aher Maka kita lanjutkan Karena ini adalah Bagus Maka kita lanjutkan Cuma sekarang Frequence-nya ditambah Melibatkan Para SKPD Kemudian Melibatkan juga BUMN Dan melibatkan BUMD Tetapi semua Terkoordinir oleh kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat Di total Sekitar 300 Mobil Atau bis Lebih Untuk Menyediakan Mereka yang Mudik gratis Termasuk Satu rangkaian Kereta api Yang berjumlah 320 tempat Tuduk Itu pun gratis Untuk masyarakat Yang mudik Cuma sayang Kalau hari ini Karsinya sudah habis Karena sudah Dijual Disampaikan Laku banget Coba berapa hari Sudah habis Sekitar 12 ribu Tempat duduk Untuk mudik Itu yang pertama Yang kedua Kita juga mengadakan CCTV terintegrasi Dimana CCTV terintegrasi ini Adalah memudahkan Masyarakat yang mudik Untuk memantau Situasi dan keadaan Dimana nih Ada kemacetan Dimana nih Ada rest area Dimana jalan yang Ada bencana Dan yang lainnya Itu sudah bisa dilihat Di saat mereka Melewati Provinsi Jawa Barat Dan Perlu juga kami Sampaikan Bahwa Jawa Barat ini Adalah sebagai Daerah lintasan Untuk mudik Orang yang Dari Jakarta Muka Jawa Tengah Jawa Timur Itu lewat Jawa Barat Jadi Ini adalah Sebuah anugerah Sebenarnya buat kami Tetapi juga Harus ada Perhatian yang khusus Karena masyarakat Yang lewatnya banyak Kemudian yang ketiga Kita mengadakan Jalan Yang mulus Atau sebab dengan Dulu majamu ya Di saat ini Jadi Ada perbaikan-perbaikan Jalan yang ekstra Yang lebih banyak lagi Yang lebih dipokuskan lagi Terutama Jalan Protokol Yang dimilikilah provinsi Tapi kan Tidak semua jalan Yang ada di Jawa Barat Milih provinsi Ada yang milik Nasional Merintah pusat Ada yang milik kami Dan juga ada yang milik Kabupaten Kota Dan juga ada yang milik desa Kadang-kadang Masyarakat kan suka Salah Oh ini jalan yang ada di kabupaten Seolah provinsi aja Bertanggung jawab Nah Padahal kan ada tingkatan Tingkatan bertanggung Insya Allah Dengan poin yang ketiga Jalan Atau jalan mulus Menjelang Idul Fitri ini Sudah kami lakukan Maksimal Dan juga Prequensinya Ditambah Biar masyarakat Yang lewat Jalur Jawa Barat Semuanya Aman Nyaman Dan Terkendali semuanya Untuk keamanannya Selendir seperti apa Ya untuk keamanan kan Barusan juga sudah Ada Apel Kesihagaan Kebersamaan Polda Jabar Dengan TNI Iya Kemudian juga Berbarangan dengan Kesiapan kami Provinsi Jawa Barat Di sub Se Banu atau se Jawa Barat ini Kemarin sudah diapelkan Sama kami Sudah menyatakan Siap untuk membantu Kebersamaan TNI Polri Pihak swasta Pihak pemerintah Oke Dan juga kami perlu Sampaikan bahwa Yang ke Jawa Barat ini Yang mudik Dari Jabo Jawa Jabo Tabek Jakarta ini Kebanyakan Yang pertama adalah Ke Kota Bandung Itu sampai 5% Lebih ya Ke Kota Bandung Sampai 800 ribuan lah Ke Kota Bandung Kemudian yang kedua Ke Garut Oke Kemudian yang ketiga Ke Kota Tasikmalaya Ini hasil survei Tapi biasanya Survei kan Di Pilpres Di Pilek juga kan Ini Mendekati Kepada kebenaran Gitu kan Untuk ini Jadi Orang yang Berpergian itu Kebanyakan Orang Kota Bandung Orang Garut Dan Orang Tasik Bapak Nanti mudik Nah Kalau saya Kebanyakan Tahu Orang Tasik Orang Tasik Asli Atau orang Tasik Kebanyakan Berdagang Jara di pejabat Dan Biasanya kredit Jadi wagub ya Yang mau pulang Ke Kampung Halaman Tasikmalaya Seperti itu Suasana Jawa Barat Dalam menjelang Liburan Kelebaran ini Dan kita Nanti akan Coba Menanyakan Berkaitan dengan Kendala yang ada Di lapangan Untuk kesiapan-kesiapan Mudik Dan balik tahun ini Khususnya adalah Infrastruktur Dan bagaimana Penjelasan beliau Kami akan Berikan informasi Selengkapnya Setelah Jeddah berikut Ya pemirsa Tadi sempat kita bahas Berkaitan dengan Tiga program Yang sudah Dicanangkan Oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Di antaranya Adalah Mudik Sama-sama Kemudian juga Ada Jalur Mulus Dan juga Integritas Dan semua Pihak Serta integrasi CCTV Yang sudah Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentunya Diharapkan bahwa Program-program Tersebut Bisa memberikan Kenyamanan Dan juga Memaksimalkan Perjalanan Mudik Anda Bertemu Sanak Saudara Di Kampung Halaman Kita akan Coba Bahas lagi Bagaimana Koordinasi Dan juga Persiapan dari Pemprov Jawa Barat Berkaitan dengan Bahwa Ini adalah Kegiatan rutin Yang dilaksanakan Setiap tahunnya Tapi pasti ada Plus minusnya ya Pak Tiap tahun Kemudian evaluasi Evaluasi Apa saja Yang memang Bapak dapatkan Dari tahun sebelumnya Sehingga ada Perbaikan di Tahun sekarang Pak Perlu kami menguatkan Yang tiga ini Judulnya Yaitu Satu Integrasi CCTV Jabar Transport Home Yang kedua Namanya itu adalah Program Salembur Artinya Sasarangan Mudik Kalemur Kalemahcai Yang ketiga Yaitu Peluncuran Program URC Bimasakti Yang artinya Unit Reaksi Cepat Bina Marga Siap Aksi Kalau di rumah Jamu Kemudian Masalah-masalah Yang biasa Dihadapi Setiap Mudik Sebenarnya Ini itu juga Cuma mungkin Frekuensi yang bertambah Antara lain Kemacetan Yang kedua Masalah Keamanan Yang ketiga Bencana Dan juga Yang keempat Adalah Harapan kami Keselamatan Kemacetan yang menjadi Fokus Sudah ada Perbaikan-perbaikan Dan Perubahan-perubahan Yang pertama Dulu macet Sebelum Toh Sempurna Sekarang Toh sudah bagus Insya Allah Kemacetan Akan bisa Diantisipasi Yang kedua Dengan pindahnya Gardu Toh Kalau dulu kan Satu gardu Yang mau ke Jawa Barat Lewat gardu itu Yang mau ke Jawa Tengah Jawa Timur Lewat gardu itu Kalau sekarang kan Tercampur Karena kan dibedakan Yang mau ke Jawa Barat Jadi berbeda Berarti itu juga Bisa mengantisipasi Yang kedua juga Torongan Cisun Dau Sekarang sudah bisa Ambil bisa dilalui Artinya Kemacetan yang Biasa di Cilenyi Yang itu kan bisa Terurai Terurai Nah kalau Kemacetan Kemacetan itu Sudah bisa Diantisipasi Fokus kita Hari ini adalah Tentang Keselamatan Para pemudi Itu Hal yang Paling utama Oleh karena itu Saya berharap Kepada Para Supir Ini Harus Memiliki Mental Hal dan Memiliki Ketenangan Jiwa Supir Jangan banyak Masalah Nyupir Supir Kesehatan Tidak Prima Nyupir Ataupun Halal yang Lain Karena supir Ini Memiliki Tanggung jawab Besar Terhadap Para penumpang Banyak Nyawa Yang dibawa Karena itu Mental Supir Ini Dan fisik Supir Harus juga Diperhatikan Yang kedua Saya minta Kepada Para keluarga Yang memakai Supir Orang Lain Itu Harus Benar Benar Diketahui Kemampuan Supir Ini Jangan Sampai Mentang Mentang Supir Tidak Ada Ada Supir Baru Dikasih Orang Atau Bagaimana Tidak Tau Dikasih Aja Setir Padahal Dia Belum Mahir Ataupun Dia Belum Tau Jalan Ataupun Dia Bagaimana Karakternya Jadi Membahayakan Oleh Karena itu Ini Supir Harus Benar Benar Diketahui Oleh Si Pemilik Mobil Atau Keluarga Bahwa Supir Ini Sebaik Dan Juga Nyupir Itu Adalah Karena Tidak Ada Supir Yang Jago Kalau Di Jalan Umum Tidak Supir Yang Pintar Berbeda Kalau Di Sirkuit Pembalap Supir Yang Pintar Ini Adalah Supir Yang Hati-hati Itu Supir Pintar Karena Kalau Tidak Hati-hati Kita Benar Galur Yang Benar Orang Lain Yang Salah Kena Selakan Atau Kita Yang Tidak Benar Melanggar Aturan Orang Lain Benar Kena Juga Tapi Kalau Kita Hati-hati Di Saat Kita Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Orang Lain Yang Tidak Sesuai Aturan Menabrak Kita Karena Kita Tenang Dan Hati-hati Minuman Kita Bisa Menghindar Harusnya Kalau Di Jalan Raya Tidak Ada Supir Yang Pintar Yang Pintar Adalah Mereka Yang Hati-hati Jadi Kesiapannya Ya Pak Ya Kesiapannya Kedaraannya Juga Prima Sekalipun Tidak Baru Tapi Kalau Prima Bannya Bagus Akinya Bagus Pengisiannya Juga Bagus Kemudian Juga Remnya Oke Cik Sunatang Olah Mokaha Kena Mobil Bagus Kemudian Tidak Dikontrol Itu Bahaya Kontrol Dulu Mobil Bagus Manusia Supaya Juga Bagus Jadi Sekarang Keselamatan Tadi Fokusnya Pada Para Pengudik Yang Menggunakan Kedaraan Roda 4 Yang Roda 2 Masih Rame Ini Yang Roda 2 Saya Hanya Menghimbau Saja Informasi Yang Kami Terima Kedaraan Roda 2 Paling Mampu 100 Kilometer Kalau Lebih Dari Itu Diusahakan Jangan Pake Roda 2 Mendingan Naik Roda 4 Saja Sekarang Kan Ada Program Karena Naik Kleta Kan Gratis Kan Dan Yang Lainnya Sudah Nanti Mobil Motornya Dibawa Pake Mobil Nanti Dipake Di sana Dilebur Kalau Memang Dibutuhkan Kalau Emang Dilebur Sudah Punya Motor Tidak Dibutuhkan Untuk Dipake Mending Disimpan Disini Istirahat Tapi Saya Menghimbau Kepada Para Keluarga Kalaupun Meninggalkan Rumah Ini Harus Hati Hati Pertama Listriknya Harus Dilihat Jangan Sampai Pas Ditinggalkan Kemudian Konselet Terjadi Kebakaran Kemudian Sumber Api Harus Benar Benar Dipadamkan Gas LVG Dan Yang Sampai Dia Hanya Rugi Terjadi Kebakaran Terjadi Hanya Tidak Dingin Kemudian Harus Dikunci Siapa Tahu Ada Yang Memanfaatkan Kelengahan Kita Di saat Keluarganya Tidak Ada Tidak Ada Orang Di rumah Ada Orang Yang Iseng Masuk Rumah Ngambil Itu Ngambil Ini Di samping Listrik Juga Sumber Api Juga Harus Dikunci Dengan Rapat Supaya Tidak Ada Malu Oke Itu Yang Harus Ditingat Pemirsa Bandung TV Di rumah Dan Dimana Anda Berada Satu Hal Lagi Yang Saya ingin Tanyakan Pada Pak Wagup Berkaitan Dengan Koordinasi Kalau Tadi Sudah Berbicara Mengenai Infrastruktur Jalan Yang Pastinya Nanti Mulus Dilalui Oleh Para Pemudik Insyaallah Yang kedua Adalah Tingkat Keamanannya Sudah Dipastikan Untuk Pemirsa Para Pemudik Yang Harus Berhati-hati Di Jalan Raya Dan Selanjutnya Adalah Berkaitan Dengan Kesiapan Yang Menitik Beratkan Pada Kota Bandung Sendiri Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat Karena Kalau Kita Tahu Tadi Hampir 5 Juta Orang Yang Akan Pulang Ke Kota Bandung Dan Pastinya Salah Satu Akses Toll Yang Prima Dona Weekend Ataupun Hari Libur Apapun Pak Adalah Pasteur Nah Berkaitan Dengan Hal Tersebut Ini Warga Kota Bandung Yang Sudah Mencari Naftar Di Luar Kembali Kota Bandung Apa Yang Harus Mereka Persiapkan Untuk Ada Di Kota Bandung Apakah Nanti Mereka Boleh Membawa Keluarganya Temannya Dari Tempat Awal Untuk Datang Ke Bandung Sebagai Ibu Kota Provinsi Jadi Nambah Lagi Beban Untuk Penganggurannya Barangkali Pak Ada Strategi Khusus Yang Nanti Dilakukan Kalau Masalah Urban Sebenarnya Kita Sedang Berusaha Bahwa Anak Muda Yang Ada Di Daerah Kalau Setelah Keluar Sekolah Sudah Jadi Sarjana Mereka Dikusahakan Jangan Pergi Kota Mendingan Bangun Desa Jangan Sampai Dia Anak Desa Sudah Pintar Sudah Jadi Sarjana Kemudian Dia Kota Mencari Pekerjaan Sudah Tua Sudah Fungsiun Baru Kembali Lagi Kedesa Atau Desa Mau Maju Maju Kalau Memang Orang Yang Enerjik Orang Yang Masih Muda Orang Yang memiliki Pengalaman Dan Keilmuan Berada Di Kota Sementara Desa sendiri Ditinggalkan Maka Kami berusaha Untuk membangun Sarana dan Prasarana Yang ada Di desa Dengan program Gerbang desa Itu gerakan Membangun desa Di desa Harus Jalannya Mulus Di desa Di desa Listriknya Harus Sempurna Merata Di desa Irigasi Air bersihnya Sudah Harus Bagus Di desa Telekomunikasi Dan informasinya Harus Bagus Di desa Banyak Peluang-peluang Untuk mendapatkan Pekerjaan Itu yang Sedangkai Fokuskan Nah Berkaitan Dengan Masyarakat Yang banyak Kota Setiap Habis Lebaran Itu sih Sah-sah saja Lumrah Asal Dia memiliki Kemampuan Dia Ayah kabisa Ayah keahlian Jangan sampai Tidak punya Kebisa Tegaduh keahlian Tetiasa Sumping ke kota Khawatir Di kota Persaingannya Semakin ketat Seleksinya Semakin sulit Mereka Datang ke sini Akhirnya Menjadi Beban Pemerintah Kota Dengan adanya Pengangguran Mohon maaf Dengan melaksana Pekerjaan Pekerjaan Yang tidak Semestinya Asal mendapatkan Duit Pekerjaan Apa saja Halal Dan tidak Tidak dipermasalahkan Itu yang Membahayakan Jadi Silahkan saja Untuk mencari Nafkah ke kota Tapi harus memiliki Kemampuan Termasuk juga Ke kota Bandung Karena magnetnya Paris Panjapa Ini sangat Luar biasa Begitu Yang penting Punya keahlian Dan sudah tahu Mau bekerja Sebagai apa Jadi jangan Tiba-tiba 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 Tapi kalau sudah jelas Dari Tasik Malaya Datang ke Bandung Jadi wanggup Ini yang Limanya Ini Misalnya dari Indra Mayu Datang ke sini Ini pekerjaannya Ini jabatannya Ini alamatnya Ini sudah jelas Untuk mendapatkan Pekerjaan Di saat datang ke sini Jadi glumlah Datang ke kota Bandung Jadi membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ya Untuk tidak Pengangguran Pengangguran Baik Bapak Kita harus jeda dulu Sejenak Nanti kita akan membahas Mengenai Zero accident Apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Optimis akan hal tersebut Terima kasih Pemirsa Anda Masih bersama kami Dalam program Dialog Khusus Hari ini Dan tadi Sudah panjang Lebar Pak Wagup Menceritakan Membahas Tentang Kesiapan Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk memberikan Anda Rasa nyaman Aman Dalam melakukan Perjalanan Mudik Balik Lebaran Tahun ini Khususnya bagi Anda Yang melintasi Daerah-daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan juga Sudah ada Beragam program Yang dicanangkan Termasuk Safari Ramadan Yang sudah Dilaksanakan Yang paling Menjadi sorotan Adalah Akankah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mampu Untuk Merealisasikan Harapan Harapan Masyarakat Khususnya Masyarakat Provinsi Jawa Barat Berkenaan Dengan Zero Accident Tidak ada Kecelakaan Tidak ada Komplain Tidak ada Foto viral Berkaitan Infrastruktur Yang tidak Maksimal Harapan Bapak Seperti apa Optimis Ini akan Merupakan Salah satu Target Yang maksimal Di tahun ini Itu menjadi Tujuan kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bekerjasama Dutan Kolda Jabar Dan TNI Dan intansi Lainnya Jadi Terayak Masalah Terayak Kecelakaan Terayak Komplain Nah Tetapi Kami juga Menyadari Masih banyak Kelemahan Masih banyak Kekurangan Jalan Mungkin tidak akan Sesempurna Seperti yang diharapkan Masyarakat Kemudian juga Kalau masalah Kecelakaan Atau Accident Ini tergantung Masyarakat Itu sendiri Oleh karena itu Tadi sudah saya Sampaikan Tif Untuk Mudik Aman dan nyaman Disamping Mobilnya harus Bagus Mungkin saya Bukan mahal Kondisinya Kondisinya harus prima Kemudian Supirnya Jangan memiliki Beban pikiran Yang berat Supirnya Ini fokus Yang kedua Karena sekarang Lewat tol Tolnya juga Harus cukup Jangan sampai kurang Kalau kurang kan Di saat Ditempelkan Kemudian Menggegok orang lain Karena tidak buka Itunya Warnya habis Kemudian Handphone juga Sekarang Medianya Sudah media Medsos Yang tidak bisa Dihindari Pakai Powerbank Karena memang Takut habis Belum bisa Ngecas Masukin powerbank Dan yang lainnya Kemudian Patuhi peraturan Lintas yang ada Dan juga BBM harus Selalu pull Jangan sampai Habis Jawa Barat Ya seperti kita tahu Pangandalan Kemudian daerah Selatan Juga Di Sukabumi Ada Batu Kaat Ada pelabuhan Ratu Kemudian di Daerah Subang Indramayu Itu kan banyak Tempat-tempat Wisata Dan juga ada Wisata rohaninya Juga Artinya Jawa Barat Adalah tempat Wisatanya banyak Maka Ini pun Akan menjadi Tujuan wisata Bagi orang Jawa Barat Sendir Ataupun Luar Jawa Barat Makanya Kami sudah Berkoordinasi Dengan pihak Pemerintah daerah Dengan kolaborasi Tersebut Untuk Memaksimalkan Kelayanan-kelayanan Yang ada di sana Antara lain Musolaknya Toiletnya Dan yang lainnya Supaya Mereka yang berwisata Kesana bisa Nyaman dan aman Kemudian juga Saya berharap Kepada Masyarakat Di saat Mudik ini Utamakan adalah Sampainya ketujuan Sehingga Tidak ugal-ugalan Di jalan Tidak mengejar Waktu Santai saja Tidak terlalu cepat Membawa kendaraan Yang penting Kita sampai Di tujuan Supaya Berindu fitri Kita sampai Dan juga bisa Berserat-erat Sanak-sanak Tips untuk mereka Yang menggunakan Angkutan umum Seperti apa Pak Kita kan Kadang suka menerima Berita Di hipnotis Dikasih minuman Nah itu Pak Harus hati-hati Berangkali ya Pokoknya Kita jangan Percaya gitu ya Lengah Jangan Kosong pikiran Kita tahu kan Di saat kosong pikiran Hipnotis masukkan Itu Pak Ada tip lah Mungkin mereka-mereka Sudah tahu Tentang hal itu Dan juga Saya berharap Kepada masyarakat Jangan mengganggu Masyarakat yang ingin Bermudik Ingin bersilaturahmi Ingin lebaran Hal-hal yang Menurut kami Mengganggu Untuk mudik Tahun ini Tolonglah Dengan dilakukan Bagi mereka yang Suka mengganggu Suka iseng Kepada mereka yang mudik Baik yang mudik Ikut Pakai mobil umum Kendaraan umum Ataupun mudik Yang pakai mobil pribadi Dengan cara apa Dengan ya Tendang hipnotis Tolong dong Jangan lakukan hal itu Sekarang Ataupun ya Bagi hal-hal yang Kita sudah Ketahui lah Kendara-kendara Di perjalanan Dopetnya hilang Gitu kan Kemudian itunya Ini ya Hal-hal Harap Di mudik ini Jangan beraksi lah Di lokasihan Dan kita juga harus Waspada Supaya tidak terjadi Semacam itu Tipsnya singkat Tipsnya jelas Dan sederhana Tapi Kita gak tahu Di lapangan seperti apa Yang paling penting adalah Memantapkan diri sendiri Untuk bisa terus Berhati-hati ya Pak ya Dan satu lagi pertanyaan Untuk Bapak Berkaitan dengan mudik Nanti Bapak mudik Di hari keberapa? Hari ke-satu Hari ke-satu akan mudik Pasti disini akan open house dulu Ya penuhus Kita sholat Dulu di gasibu disini Bersama Pak Gubernur Dan para pejabat Kemudian kita penuhus Ikut di Pakuan Mungkin sore hari Kita pulang naik kereta Naik kereta Ya naik kereta Saya sudah siapkan Dapat tiket ya Pak? Tiketnya sudah beli Sudah beli Gak seperti yang lainnya Yang kehabisan tiket ya Pak ya Dan terakhir nih Pak Sebelum kita berpisah Dengan pemirsa Di rumah Ada pesan Barangkali yang akan disampaikan Kepada Pemirsa Berkaitan dengan Sebentar lagi Kita akan merayakan Hari kemenangan Pesan saya Pesan saya kepada seluruh masyarakat Jawa Barat Dalam rangka Indul Fitri ini Pertama kita harus Niat Niatnya yang baik Niat Bersilaturahmi Kena silaturahmi Diharuskan oleh agama Bertemu dengan Saudara Bertemu dengan teman Dan juga Kalau bisa Jangan pamer Kekayaan Harus Biasa-biasa sajalah Khoyri umur Aosatuhak Sesuatu yang bagus kan Yang tengah-tengah saja Kena takut Menimbulkan kecemburan Orang lain Yang ada di lemur Yang ada di situ Keluarga Jadi Kalau bisa Jangan Pamerkan Hal-hal yang membuat Orang tidak suka Kepada kita Kemudian Niat ibadah juga Harus menjadi Hal yang pokok Karena Kalau kita Amal Tanpa memakai niat Kita tidak akan jadi Tapi Sekalipun Kita Perbuatannya Tidak kelihatan Ibadah Tapi niatnya ibadah Itu bisa menjadi pahala Innamal-amal Luginia Kemudian Saya Tersnama Perintah Republik Jawa Barat Mengucapkan Selamat Hari Raya Indul Fitri 1440 Hijriah Mohon maaf Lahir dan batin Allah Ya Allah Jadikanlah kami Orang yang kembali Kepada fitrah Apa fitrah Di sini Adalah fitrah Itu suci Yaitu Menerima Keimanan Dan keislaman Seperti hanya Kita Waktu dilahirkan Setelah menerima Keimanan Dan keislaman Baka kita Mendapatkan Kebahagiaan Itu yang bisa Saya sampaikan Haturnuhun Bapak Berkaitan dengan Pesan Untuk Masyarakat Provinsi Jawa Barat Berkaitan dengan Perayaan Hari Idul Fitri Yang sebentar lagi Kita akan Rayakan Hari Kemenangannya Terima kasih Atas Paparannya Hari ini Bersama Kami Bandung TV Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Lanjutannya Pak Kemudian Selamat Mudik Dan Selamat Mengerjakan PR Selanjutnya Sukses Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat Haturnuhun Bapak Dan Pemirsa Inilah Akhir Dari Perbincangan Kita Di hari Ini Dalam Program Dialog Khusus Semoga Semua Yang Dipaparkan Dan Target-target Yang Sudah Diceritakan Oleh Pak Wagup Untuk Jawa Barat Menjadi Lebih Baik Juara Lahir Batin Segera Terealisasi Dan Semoga Perjalanan Mudik Balik Kita Lancat Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Saya Chris Santi Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Faturnuhun